Selamat beraktifitas, ini wear mesh untuk tulangan vero semen Wear mesh ini dipabrikasi secara manual Nanti saya akan memberitahu cara Cara pabrikasinya Ini kita menggunakan wear mesh diameter 6 Wear mesh ulir Dengan sekat 15 cm x 15 cm Oke, ini adalah pabrikasinya Dipabrikasi secara manual Tentunya terlebih dahulu kita harus menyiapkan moldingnya Ataupun emal Mald ini terbuat dari besisiku yang didesain sedemikian rupa Sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan Caranya adalah dengan meletakkan mal lalu wear mesh ditarik Ini kita ada 1, 2, 3 tenaga Oke, ya Nah ini sudah terbentuk ya Terbentuk seperti V Memang dimensinya yang diperlukan adalah seperti ini ya Kemudian untuk mendapatkan presisi bawah Ya, ataupun sudut yang bagus Kita menggunakan palu dengan cara dibukul-bukul Ya, sudah selesai Dirapikan untuk sudut bagian bawah Kemudian untuk membuat haknya Kita menggunakan dua kunci Yang satu kunci untuk menahan Dan yang satu untuk membengkokkan Disini kita menggunakan kunci yang sudah dibuat Yaitu sesuai dengan ukuran besinya Dan menggunakan besi T ya Yang ada lubang sehingga untuk mempermudah untuk pemengkokan Inilah hak yang sudah jadi Oke, pabrikasi wear mesh secara manual sudah selesai Sudah banyak sekali Setok wear mesh yang sudah dipabrikasi Nanti di lain kesempatan Saya akan membuat video Bagaimana cara perakitan tulangan wear mesh ini digunakan Untuk tulangan virus men Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!